Setelah Rizik Syihab diperiksa polisi atas kasus kerumunan di Petamburan, polisi menyebut 3 dari 5 tersangka kasus yang sama menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ketiganya menyerahkan diri dini hari tadi, Minggu 13 Desember 2020, sekirap pukul 1 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polius Riyunus. Tiga tersangka tersebut yang pertama atas nama Haris Ubaidilah sebagai Ketua Panitia, Kedua adalah Idrus dan terakhir Ali Alwi Alatas. Mereka menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, didampingi pengacara. Ketiganya juga telah melakukan tes web antigen dan hasilnya negatif. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 13 Desember 2020, kedatangan mereka dibenarkan oleh kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Soal ketiganya ditahan atau tidak, Aziz menyebut mereka ditahan. Tentu demikian, pihak kepolisian masih memeriksa ketiga tersangka tersebut. Sebelumnya, polisi telah menetapkan enam tersangka termasuk Rizik Syihab. Rizik juga telah datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember 2020 untuk diperiksa. Pemeriksaan berjalan selama kurang lebih 10 jam. Selepasnya, Rizik ditahan oleh pihak kepolisian selama 20 hari hingga 31 Desember 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!